Saudara Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki mendorong langkah kemitraan antara usaha besar dengan kooperasi nelayan terus ditingkatkan agar ikan hasil tangkapan nelayan bisa diserap pasar. Dengan konsep tersebut diharapkan sektor kelautan yang 96% didominasi pelaku UMKM bisa lebih efisien, ekonomis, dan produktif. Usai meninjau salah satu off-taker produk nelayan dan pengolahan ikan di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Menteri Kooperasi, Teten Mas Duki, mengatakan produk sektor kelautan merupakan salah satu produk unggulan Indonesia. Karena itu harus dikembangkan dan diperluas pemasarannya. Dengan adanya kemitraan, menurut Teten akan ada kepastian pasar bagi hasil tangkapan nelayan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Teten menginginkan agar usaha di sektor kelautan tidak dilakukan secara individu. Dengan berkooperasi, seluruh proses usaha sektor kelautan dapat masuk skala keekonomian. Menurut Teten, meskipun pasar ekspor tengah menurun tajam di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Kooperasi tetap mendorong untuk memperkuat pasar domestik yang juga tidak kalah besar dengan potensi 260 juta penduduk Indonesia. Terlebih sektor kelautan merupakan sektor padat karya. Kita ingin para nelayan berkooperasi, bergabung dalam kooperasi, sehingga masuk dalam segala ekonomi, kegiatan ekonominya. Kegiatan para nelayan ini penting kita dukung, karena ini sektor kelautan merupakan salah satu keunggulan ekonomi kita, di mana kita punya keunggulan kooperatif di sektor perikanan ini. Memang saat ini tadi kita dengar permintaan ekspor turun hampir 60 persen, juga para nelayan hasil tangkapannya juga variasi, 30-40 persen juga tidak diserap oleh market. Nah saat ini penting saya kira mencari market di dalam negeri, karena 260 juta penduduk Indonesia ini kan market yang sangat besar, yang kita memang perantai perdagangannya ini yang harus kita perbaiki. Sementara mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggar Tiastolu, kita menjelaskan, ada dua potensi pasar besar bagi produk perikanan dan kelautan asal Indonesia yang harus terus ditingkatkan. Untuk pasar ekspor, Indonesia ada perjanjian kerjasama dengan Australia. Begitu juga dengan pasar Tiongkok, yang pertumbuhan ekonominya mulai kembali positif.